Sapa kembali? Pak Saud? Ya, oke langsung saya jawab ya. Oke, silakan Pak Saud. Ya, saya pikir pendidik paham ya kondisi setiap hambatan, tantangan, menjambungan yang akan muncul dari setiap operasi, katakanlah pembeledahan, pendidik yang paham situasinya seperti apa. Mereka akan mengenalisis medannya juga. Jadi kalau dibuat begitu ketat, tentu itu juga punya alasan pertimbangan tertentu. Tapi biasanya basically kan nggak ada pengawasan dan penggeledahan yang dilakukan oleh pendidik. Dalam hal ini, penamanan yang terlihat terbuka di depan publik itu menjadi bagian yang penting di dalam berjalan lancarnya penggeledahan. Jadi itu sesuatu yang nomin saja, Pak. Oke, ini menurut keterangan Ketua RW setempat, ada juga sejumlah saksi yang dimintai keterangan. Kan ini biasanya apa, Pak, yang digali ketika ada penggeledahan, ada juga proses memintai keterangan begitu? Oh ya, tentu itu ada kaitannya. Berarti penyidik sudah memiliki informasi juga sebelumnya tentang apa, siapa, bagaimana, dan seterusnya yang terkait langsung tidak langsung terhadap kes ini. Sehingga tentunya kalau langsung terkait, apakah itu nanti... Karena kalau kita bicara tindak-tindak korupsi kan itu selalu berikutnya, nanti kan ada TPPU, TPPU itu kan juga macam-macam, ada blaring, ada mengamankan, dan seterusnya. Sehingga mereka punya sens yang mengkaitkannya dengan situasi di lingkungan. Kita nggak tahu apakah itu rumah siapa, atau ada kaitan langsung. Tentu penyidik sudah memiliki data yang bisa dikategorikan, ada kaitan dengan benda-benda yang akan ditemukan, ditemukan dengan perkara tersebut. Apakah itu rumah yang bersahabutan, atau mungkin itu rumah di tempat lain. Kita kan sudah punya pengalaman juga ketika ada barang satu truk dipindahkan ke satu tempat, ke tempat lain, dan seterusnya. Jadi mungkin itu juga salah satu upaya yang dilakukan penyidik untuk kemudian ditemukannya sebuah bukti yang lebih meyakinkan penyidik terhadap perkara itu. Gitu, Mbak. Iya. Berarti ini juga termasuk dalam proses pengumpulan alat bukti ya, Pak Saud, setelah memintai keterangan terlapor, terus keterangan ahli, termasuk salah satunya adalah Anda, dan hari ini juga penggeledahan. Ini artinya penyidik tengah mengumpulkan sejumlah bukti? Iya, jadi mereka yang paham ya. Kita kan nggak paham betul situasinya, apa yang didalamnya oleh penyidik. Mereka kan paham apa-siapa, bagaimana, membuat apa, dan dapatkah ada yang membantu, dan seterusnya. Dan saya pikir juga mereka sudah melakukan banyak upaya. Apakah itu surveillance, take out, penyadapan, dan seterusnya. Jadi mereka lebih paham pasti yang kemudian membuat mereka yakin harus menggunakan satu rumah lagi yang dihugah mungkin ada kaitannya dengan perkara yang sedang disidik. Oke, baik. Saya ingin juga tanyakan Pak terkait dengan pemeriksaan Bapak sebelumnya. Ini yang dimintai keterangan begitu ya oleh penyidik Polda Metro Jaya. Apakah juga ini menggali sebenarnya ada unsur-unsur pidana yang diduga dilakukan oleh Firli Bahuri dalam kasus pemerasan ini, Pak? Iya, karena saya waktu itu fokus kepada pasal 36 dan 65 Undang-Undang KPK. Dan di situ tidak ada keguan sebenarnya kalau diaturkan waktunya. Sehingga kalau kita ini di sisi mana, apakah itu kaitannya pasal itu atau pasal lain, saya belum paham ya, supaya kita tidak mendahului penyidik mereka yang lebih paham. Tetapi kalau berkaitan dengan sisi pertanyaan yang diajukan ke saya ketika itu, dan cara saya memberikan materi jawaban, kelihatannya penyidik juga sudah tidak pada posisi ragu tentang pasal 36 dan 65 ini. Jadi saya pikir tanpa kita harus abuse of power atau mendahului atau menghilangkan saja, segera juga tidak bersalah. Tetapi kalau sudah ada pengerjaan, tentu lah itu suatu proses selanjutnya yang kita harus perhatikan. What next-nya apa? Dan begitu. Saya juga mengikuti ya bagaimana proses ini. Foto yang beredar ini ketua KPK, Firli Bahuri, bertemu di sebuah tempat olahraga begitu ya Pak, Gor Bulu Tangkis. Apakah ini tempat yang wajar? Dan sebenarnya apa yang seharusnya dilakukan oleh pimpinan KPK jika diajak bertemu atau bertemu dengan pihak-pihak tertentu ini Pak? Ya itu memang menarik ya. Siapa yang men-trigger ini? Yang men-trigger, yang mendahului? Mungkin penyidik sudah paham ya. Siapa yang mengajak pertemuan itu? Di mana tempatnya? Kenapa mesti di tempat itu? Dan kenapa mesti di tempat terbuka seperti itu? Tentu kita juga, nanti penyidik akan paham. Apakah itu bagian dari strategi seolah-olah terbuka dan seterusnya penyidik akan paham kenapa itu dilakukan di tempat seperti itu. Tapi kan kita tidak masuk ke sana menguasai informasi itu. Yang kita ketahui adalah bahwa adalah pidana lima tahun kalau Anda bertemu dengan orang, kalau Anda bertemu dengan orang yang berperkara. Jadi sekali lagi, saya melihat dari poin-poin pertanyaan yang diajukan penyidik ketika itu kepada saya, mereka sudah masuk pada keyakinan bahwa memang peristiwa pidana itu terjadi. Dan itu ternyata dilanjuti dengan penggeledahan hari ini. Jadi pertanyaannya adalah kenapa itu bisa terjadi pertemuan seperti itu, sesimpel itu, sederhana itu. Bisa jadi memang itu dibuat supaya look natural atau kelihatan sepertinya memang dibuat sesuatu pertemuan biasa. Padahal itu tidak boleh. Ya kan? Padahal kita ketahui di masa lalu, setiap kita mau perjalanan kemanapun, kita harus tanya dulu kepada pengaduan masyarakat, apa ada konteksi konflik kalau kita berkunjung ke kota A, ketemu dengan pejabat HAP, GCD, dan seterusnya. Jadi sekali lagi tidak ada alasan, kalau memang kita mau kenakan dia di pasal 36 dan 65 ya mbak. Saya nggak bahas yang ini ya, pemerasannya kecil dan 12 B besarnya ya. Itu sisi lain lagi. Jadi mungkin ini bisa jadi fatal berlapis nanti kepada yang bersangkutan. Baik, pendalaman terus dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya, diantaranya adalah memintai keterangan ahli, dan saat ini juga tengah dilakukan penggeledahan di kediaman Ketua KPK Firly Bahuri. Terima kasih, Saudisitu Morang, Wakil Ketua KPK periode 2015-2019 telah bergabung dalam Breaking News Kompas TV. Terima kasih, Saudisitu Morang,